In tansur Allah yansurkum wa yutabit aqdamakum Dan segala ni'mat yang diberikan kepada kita semua Sehingga kita dapat melanjutkan kembali Pembahasan kita di ilmu para'id Ilmu tentang warisan Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah s.a.w Beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya Serta orang-orang yang selalu berkawamah Mengikuti sinah beliau hingga hari kianat Al-Muslimin yang dirahmati Allah s.w.t Kita akan menjawab Latihan beberapa pertanyaan Terkait tentang masalah Ar-Ratul Yaitu permasalahan yang Diberikan kembali Ketika Tidak ada orang Yang mengambil kita Bagaimana yang sudah kita katakan bahwasannya Ar-Ratul ini akan terjadi Kalau tidak ada otomat Artinya Harta itu ada sisa Namun tidak ada yang mengambilnya Seperti orang meninggalkan satu orang anak perempuan Bagaimana yang sudah kita pelajari Satu orang anak perempuan akan mendapatkan Setengah Harta Nah setengahnya Di kemana Siapa yang Diberikan Kalau tidak ada Al-Taba Maka setengahnya ini Kita berikan lagi kepada dia Kepada Maka ia mengambil Semua harta yang ditinggalkan oleh Al-Taba Disini ada beberapa contoh Yang pertama Ada orang meninggal Meninggalkan lima saudari sebab Meninggalkan Lima saudari sebab Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasannya Saudari sebab Jika lebih dari satu Tidak ada saudari kandung Tidak ada saudaranya Maka mereka mendapatkan dua per tiga Satu per tiganya pergi kemana Berikan kepada mereka Sehingga Lima saudari sebab Bapak ini Harta yang ditinggalkan oleh Majid Dibagikan Dibagikan kepada Mereka dengan bagi Bagir Itu yang pertama Yang kedua Kalau orang itu meninggalkan Suami atau istri Dan meninggalkan satu jenis ahli waris Misalnya dia meninggalkan dua istri dan satu anak perempuan Ada orang meninggalkan istri Dua orang istri Zaujah 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 Zendin Dia meninggalkan istri Zaujah istri Ini anak perempuan Zaujah Zaujah disini berdua Mendapatkan satu per lapan Karena ada anak perempuan Ada yang teruwa Diberikan Asal masanya delapan Satu Tujuh Nah Maksudnya disini dia mendapatkan setengah Karena dia sendiri anak perempuan Maka setengah dari delapan empat Nah tiga Sisa tiganya dikemanakan Dia dapat empat dari setengah dari delapan Dia mendapatkan empat Sisa tiga ini kemana Sudah Masuk kesini menjadi itu Itu namanya Rade Nah karena disini Ada dua istri Satu ini tidak bisa dibagi Maka tinggal Dihitung kepala mereka Ini ada dua dikali dua 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 kali delapan Sama belas Dua kali dua Dua sama-sama satu Tujuh kali dua Empat Delas Nah ini dia Terjadi Rade Atau misalnya Ada seorang Meninggalkan suami Meninggalkan Saudari Seibu Dan nenek Berarti ini adalah Permasalahan Yang ketiga Apa permasalahan yang ketiga Orang itu meninggalkan Suami Kemudian meninggalkan Saudari Atau meninggalkan Nenek Maka terjadi Rabib Disini Dia meninggalkan Zawd Suami Meninggalkan Jaddah Nenek Meninggalkan Ahlium Ini Meninggalkan Suami Nenek Saudari Seibu Suami disini Mendapatkan Setengah Jaddah Jaddah disini Mendapatkan 1 per 6 Ini juga Mendapatkan 1 per 6 Karena dia Sendiri 2 1 Kisah 1 Sudah selesai Permasalahan yang atas Yang ini sekarang 6 6 Masalahnya 6 6 Dibagi 6 1 6 Dibagi 6 1 Jadi 2 Berarti sekarang Kita lihat Kisah Harta Yang sudah Diambil oleh Suami Dengan Asal Masalahnya Mereka Asal Masalahnya Mereka Berhadap 2 Berarti Di sini Ada 2 Dan 1 2 Dan 1 Bagaimana Tabah Tabah Yon Tidak bisa Dibagi Maka Sisa Yang Satu Ini Langsung Naik Kesini 2 Yang Ini Langsung Naik Kesini Kemudian Kalikan Dengan Di atas Di atas Jadi Satu Yang Ini Naik Kesini 2 Yang Ini Kemudian Kalikan Dengan Di atas Dua Kali Dua Empat Jadi Asal Masalahnya Adalah Empat Satu Kali Dua Dua Satu Kali Satu 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 Kali Satu Ini Cara Pembagian Maka Ini Adalah Rat Ini Sisanya Setengah Sedangkan Jumlah Bagian Mereka Berapa Disini 6 Seper 6 Seperti Sepertiga Kurang dari Setengah Tapi Disini Mereka Mendapatkan Satu Per Empat Jadi Sisanya Setengah Disini Karena Setengah Yang sudah Diambil oleh Suami Nah Ini dia Perlu Dipahami Cara Pembagian A Kemudian Kalau Seorang itu Tidak ada Suami dan Istri Gampang saja Berapa Hasil mereka Tinggal itu Kita Jadikan Sebagai Asal Asal Masalah Misalnya Ada Orang Meninggalkan Bin Meninggalkan Bin Tul Iban Ada Orang Meninggalkan Anak Perempuan Sama Cucu Perempuan Dari Anak Laki Disini Kita Lihat Ini Mendapatkan Setengah Ini Mendapatkan Satu Peren 6 Untuk Menyempurnakan Dua Peri Dua Per Tiga Asal Masalahnya Berapa Asal Masalahnya 6 6 Dibagi 2 3 6 Dibagi 6 1 3 Tambah 1 Sengah Dengan 4 Coret Ini Jadi 4 Jadi Harta Itu Tidak Dibagi 6 Lagi Tapi Dibagi Di sini Harta Itu Dibagi 4 Ini Dapat Ini Dibagi 16 Ini Dapat Nah Ini Tentang Masalah Rat Masalah Tidak Terlalu Serius Atau Contoh Yang Lain Tanpa Suami Atau Tanpa Istri Orang Meninggalkan Dua Saudari Seibu Dan Meninggalkan Nenek Orang Meninggalkan Uhtun Lium Meninggalkan Meninggalkan Jajah Ada Orang Meninggalkan Saudari Seibu Meninggalkan Nenek Dua saudari Seibu ini Karena Lebih dari satu Dia mendapatkan Satu Per Tiga Nenek Berapa Di sini Nenek Biasa Karena Tidak Ada Ibu Yang Akan Menghalang Dia Dia Mendapatkan Satu Per Tiga Dengan Enam Apa Hubungannya Dia Adalah Tadah Tadah Yang Besar Bisa Dibagi Oleh Yang Yang Kekir Maka Pakai Asal Masalahnya Yang Yang Besar Tua Enam Enam Dibagi Tiga Dua Bisa Sama Sama Satu Enam Dibagi Enam Satu Berapa Jumuhnya Satu Dua Tiga Menjadi Tiga Jadi Harta Itu Tidak Dibagi Enam Tapi Dibagi Tiga Kemudian Yang Pernyataan Lain Ada Seorang Meninggalkan Zawjah Bin Dan Um Ini Sama Seperti Permasalahan Yang Ini Ada Seorang Meninggalkan Zawjah Bin Dan Um Ia Meninggalkan Istri Anak Perempuan Sama Ibu Istri Disini Mendapatkan Satu Pergelapan Karena Ada Parulwar Parulwari Asal Masalahnya Dari Sisa Tujuh Nah Sekarang Bagaimana Kita Membagi Sisa Yang Tujuh Ini Maka Lihat Dapatnya Anak Anak Disini Dapat Setengah Karena Dia Sendiri Ibu Mendapatkan Satu Perenam Karena Ada Anak Maka Angka Dua Dengan Enam Dua Dengan Enam Ambil Enam Enam Setengahnya Tiga Enam Sepernamnya Satu Jadi Jadi Berapa Empat Satu Tambah Tiga Empat Sekarang Kita Lihat Sisa Yang Sudah Diampil Oleh Istri Itu Tujuh Dengan Asal Masalah Mereka Berdua Itu Empat Terjadi Rat Disini Antara Tujuh Dengan Empat Itu Adalah Tabayun Bagaimana Kita Katakan Tinggal Kita Pindah Pindah Tujuh Yang Ini Ke Sini Empat Yang Ini Ke Asal Masalah Yang Pertama Kemudian Setelah Itu Kita Kalikan Dengan Di Atas Di Atas Jadi Tujuh Yang Ini Taruh Di Di Sini Empat Yang Ini Pindah Di Kemudian Kalikan Dengan Di Atas Kita Mulai Delapan Dikali Empat Sama Dengan Tiga Puluh Dua Satu Dikali Empat Empat Selasih Kita Pindah Ke Sini Tiga Kali Tujuh Dua Puluh Satu Satu Kali Tujuh Tujuh Dua Satu Tambah Tujuh Dua Dapang Tambah Empat Tiga Puluh Tua Ini Terjadi Rat Ini Dia Om Muslimin Yang Dirahmat Allah Subhanahu Subhanahu Kemudian Yang berikutnya Adalah Kalau Orang itu Meninggalkan Saudari Kandung Saudari Sebapak Dan Nenek Dia Meninggalkan Saudari Kandung Saudari Sebapak Dan Nenek Ada Tiga Orang Dan Tanpa Ada Suami Pertama Ukhtun Syafir Yang kedua Ukhtun Liab Yang ketiga Jagda Ada Saudari Kandung Ada Saudari Sebapak Ada Nenek Dia Mendapatkan Tengah Saudari Kandung Dan Dia sendiri Ada Saudaranya Kemudian Saudari Sebapak Dia Mendapatkan Sepernam Kenapa Dia Sepernam Untuk Menyempurnakan Dua Per Dua Per Dua Kalau ada Dua Saudari Kandung Kena Habis Dua Per Tiga Kemudian Nenek Di sini Mendapatkan Satu Per Enam Tidak Ada Ibu Tidak Ada Yang Menghalangi Dia Sekarang Kita Punya Angka Enam Enam Dua Enam Dengan Enam Sama Ambil Salah Satunya Enam Dengan Dua Dua Bisa Dibagi Enam Ambil Nenek Besar Berarti Asal Masalahnya Enam Ingat Dibagi Enam Bagi Dua Tiga Enam Bagi Enam Satu Enam Bagi Enam Satu Dua Lima Oh Tidak Jadi Enam Asal Masalahnya Tapi Lima Ini Namanya Rat Mestinya Dia Mendapatkan Tiga Dari Enam Tiga Dari Enam Setengah Sekarang Tiga Dari Lima Itu 60 Persen Ini Mendapatkan Satu Per Enam Tapi Sekarang Mendapatkan Satu Per Lima 20 Persen Dia Dapatkan Lebih Banyak Lebih Banyak Ini Kalau Terjadi Dalam Satu Permasalah Itu Nafis Artinya Asal Masalahnya Dengan Hasil Pembagiannya Itu Lebih Sedikit Hasil Pembagiannya Dengan Asal Masalah Masalah Itu Dia Pemuslimin Yang Jadi Pembahasan Tentang Rat Ini Pembahasan Yang Sangat Penting Untuk Kalau Dia Sendiri Ulang Lagi Kalau Dia Sendiri Dia Mengambil Semua Hata Dia Meninggalkan Satu Saudari Kandung Bagaimana Yang sudah Kita Bahas Bahas Satu Saudari Kandung Dia Mendapatkan Setengah Setengahnya Mau Diapain Masih Jadi Semuanya Dia Yang Kalau Tidak Ada Habis Jangan Kemudian Kemudian Kalau Dia Lebih Dari Satu Dalam Satu Jenis Misalnya Dia Meninggalkan Lima Cucu Misalnya Perempuan Semua Dari Anak Lelakinya Ini Cucu Perempuan Dari Anak Lelakin Cucu Bintul Ibn Cucu Perempuan Dari Anak Lelakin Mestinya Mereka Semua Mendapatkan Apa Dua Per Dua Per Tiga Nah Yang Satu Per Tiganya Mau Dikemanakan Kita Akan Bagi Mereka Dua Per Tiga Setelah Itu Lagi Bagi Dua Per Tiga Sama Sudah Langsung Saja Hitung Jumlah Kepala Mereka Seakan Akan Mereka Asoba Seperti Itu Kita Bagi Harta Sudah Bagi Lima Sama Sama Satu Langsung Nah Ini Dia Ketika Dia Jenisnya Satu Kalau Jenisnya Berbeda Nah Ini Kasih Dapat Mereka Kemudian Kita Hitung Ternyata Dia Kurang Sudah Sesuai Dengan Hitungan Inilah Yang Menjadi Asal Asal Mas Kalau Lebih Maka Dia Terjadi Awl Sebagaimana Yang Sudah Setelah Setelah Dihitung Tujuh Sudah Ternah Ganti Menjadi Itu Kemudian Kalau Dia Sendirian Sendirian Maka Apa Yang Diambil Oleh Istri Adalah Meninggalkan Istri Dengan Anak Perempuan Sudah Kasih Istrinya Seperti Lapan Sisanya Tujung Ini Tujuh Per Lapan Dia Sampai Kasih Dia Sendirian Karena Dia Asal Kalau Dia Banyak Misalnya Binsnya Lima Ya Sudah Sisanya Dibagi Lima Dikasihkan Kepada Mereka Semua Kalau Dia Berbeda Kayak Yang Ini Berapa Sisanya Berapa Asal Masalah Yang Keduanya Lihat Hubungannya Dengan Tiga Pandangan Inkisah Terbagikah Atau Dia Tawafuk Ada Angka Yang Lain Yang Bisa Membagi Keduanya Ataukah Dia Tadahul Yang Tadahul Adalah Tawafuk Ada Angka Yang Lain Yang Bisa Membagi Keduanya Atau Ketiga Dan Sabah Sabah Yang Tidak Bisa Terbagi Kayak Ini Tidak Ada Yang Bisa Membaginya Sudah Langsung Bulet Tujuh Naikkan Kesini Tidak Perlu Ada Ada Kemudian Semoga Apa Yang Disampaikan Tentang Rat Ini Dipahami Ulang Kembali Rat Itu Adalah Dikasih Lagi Maka Semakin Sedikit Kita Pakai Asal Masalah Maka Akan Semakin Banyak Dapatnya Misalnya Ini Harta Misalnya Dibagi 6 Beda Harta Itu Dibagi 5 Misalnya Dia meninggalkan Uang 6 Juta 6 Juta Bagi 6 Berarti 1 Juta Dikalikan Ini dapat 3 Juta Ini dapat 1 Juta Ini dapat 1 Juta Kalau 6 Juta Dibagi 5 Berarti Berapa 1 Juta 200 1 Juta 200 Nah Ini mendapat Berapa 3 Juta 600 Ini mendapat 1 Juta 200 Ini mendapat 1 Juta 200 Itu Maksud Dari Terjadinya Rat Ada Tambahan Ada Kelesihan Yang Dia dapat Yang Dia dapat Itu saja Mungkin Yang dapat Disampaikan Mudah Mudah Ada Mampak Sampai Kita Semua Mudah Mudah Kita Bisa Memahami Berat Ini Lebak Yang Cukup Sulit Tapi Kalau Kita Terus Latiha Terus Belajar Allah S.W.T Akan Memberikan Kemudahan Bagi Kita Semua Dan S.W.T Pada Pembahasan Berikutnya Kita Akan Lanjutkan S.W.T S.W.T Memberikan Kemudahan Bagi Kita Semua Kita Cukupkan Sampai S.W.T Assalamualaikum Warahmatullahi S.W.T